haaah cus makan enak makan enak ternyata dia bukan nasi kapau di jakarta gak pulang pulang ini nasi kapau yang terkenal itu yang cabangnya ada 4 bener nasi kapau sultan mangkuto ini guys dia tuh katanya terkenal banget dan makanya tuh endol sur endol takendol kendol guna let's go kemana? oh pilih makan ayo guys udah udah bang kebangnya udah oh iya bener itu bahasa apa mo maaf? bahasa padang bahasa padang iya 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 oke 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 udah aku pengen mau apa pesannya? udah udah ini ada berapa banyak makanan disini udah 50 guys bayangan ini 50 macam menu terhampar endol di nasi kapau sultan mangkuto jengkol, selor rendang apa kayak gitu sebagai pria sejati pare oh bener pare oke jengkol pare ya semual lah pokoknya yang enak oke udah kita tunggu ya ini dia nih guys sambal jengkol yang super membuncah langsung aja yuk kita intip proses buatannya guys warna kayak gini tuh dari apanya? pertama-tama kita tunggu sambal merah yang udah diulek-ulek kasar setelah sambal merahnya udah harum masukkan jengkol yang udah digeprek setelah itu masukkan bawang bombay dan daun bawang aduk-aduk lagi dududududu aromanya penuh dengan godaan guys langsung kita plating aja yuk guys kita kuncurkan kuah gula yang menggoda ini kemudian lemingkan ikan tuna yang udah dibubui sebelumnya bawang bombay cabai merah rawit daun bawang aduk-aduk sampai merata dan kita tunggu sampai gelebuk-gelebuk guys langsung aja kita plating yuk gak kuat sama aromanya yang hal-cenian wooooww on de ma ooy on de mande artinya apa kabar semuanya nah oke temuk jengenya kita giniin dulu ya sebor kita sebor dulu sebelum kita makan guys ini kayak cuman indonesia aku punya begini nih guys nih guys kok bilang gede ah kayak bantau bokyo pertama aku mau coba ikan tunanya ya yuk oh ini gulai tuna yang Cez ya bener ini termasuk yang jarang-jarang juga loh gulai tapi yang di gulai itu adalah tuna hmmm nih kita wok-wok aja say capcus nih bismillahirrahmanirrahim seru nih guys jangan gini guys gak usah lama-lama udah lo kena yuk yuk kapal guys daging tunanya bener-bener tebel banget wow tekstur kuahnya yang menggoda ini rasanya gurih pedas dan sedikit asam dari asam kanis ikan tunanya itu hebat banget loh gimana bener-bener tebel ucas itu lembut banget yang kalau amis jujur ya eh exactly emang ini jadi makannya itu enak ya karena gak bawa-bawaan amis di sutan Mangkuto ini ini ngolahnya jago banget guys aplos nih harus kasih aplos enak pakai sambal ijo nya endo surendo tak endo gondol belabok lagi guys makan guys mmm sambal ijo nya juga gak terlalu pedes makin nyaman banget di mulut aku guys Wow! Gokil guys! The best banget pas kita satukan dengan nasi. How to Sen Jinping!